Sebelas pelaku pengeroyokan hingga menyebabkan korban seorang remaja di Bantul meninggal dunia ditangkap aparat kepolisian Sartres Krim Polres Bantul. Empat diantaranya sebelas pelaku tersebut merupakan remaja di bawah usia 17 tahun. Sebelas terduga pelaku kasus pengeroyokan hingga menghilangkan nyawa korban di Bantul berhasil diamankan polisi. Mereka terdiri dari tujuh pelaku usia dewasa dan empat pelaku lainnya merupakan anak di bawah umur. Ketujuh pelaku diduga terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan terhadap korban RSI di sebuah tempat penggergajian kayu di wilayah Parang Tritis Kretek, Bantul pada minggu 13 Oktober lalu hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus tersebut bermula saat korban RSI berpuncengan dengan temannya Oci mengalami kecelakaan tunggal di jembatan Sokop Undong, Bantul yang mengakibatkan Oci terluka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Saudara gembar Oci bersama temannya yakni Om dan Beka bermaksud menjenguk Oci dan menanyakan sebab musabab terjadinya kecelakaan kepada korban. Rupanya jawaban dari korban tidak memuaskan pelaku sehingga pelaku emosi dan terjadilah penganiayaan di rumah sakit. Aksi penganiayaan berlanjut di beberapa lokasi hingga di TKP terakhir di sebuah tempat penggergajian kayu di wilayah Parang Tritis, Kretek, Bantul. Korban ditemukan warga meninggal di lokasi tersebut keesokan harinya. Pembangunan pelaku tersebut meminta kejelasan dengan cara menanyai apa sebab kecelakaan yang menimpa saudaranya si pelaku ini. Karena si pelaku ini bersama korban itu sedang bersama-sama mengendarai kendaraan bermotor. Namun pada saat ditanyai korban ini berbelit, tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Nah atas dasar itulah para teman-temannya ini melakukan kekerasan. Dan juga para pelaku menduga bahwa korban telah memberikan pil sakti terhadap saudaranya pelaku yang sama-sama kecelakaan tadi itu. Sepontan. Sepontan menajari. Mungkin bisa diceritakan awalnya. Apa sebuah daritas? Tidak. Ditanyain tuh berbelit-belit terus. Kami semua tak dia. Itu pas lagi ngumpul itu gimana, Pak? Enggak. Jadi sampai ngumpul ke teman-temannya gitu? Enggak. Misalnya di-elpon. Jokowi berarti diajak sama salah satu teman? Iya. Saudara dari yang kecelakaan itu? Iya. Diajaknya diajak kenapa? Diajak mukulin orang atau diajak? Diajak. Karena rumah sakit. Diajak jengok? Iya. Menurut Kasatreski, motif utama menganiaya korban karena pelaku menduga korban telah memberikan pil sapi kepada Oci yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut. Polisi telah melakukan penyidikan peran masing-masing pelaku dalam aksi penganiayaan terhadap korban. Sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 170 ayat 1, 2, dan 3 KUHP, para pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Demikian, Margo Laras dari Bantul melaporkan.